Intro Wow, ternyata itu asal-usul jamu Dan jamu itu ternyata udah lama banget loh Udah dari jaman ke-7 Masehi Betul sekali dok Dan datangnya itu dari timur Sedangkan sekarang kan pengobatan lebih yang dari barat Bener banget Kalau Crystal, pernah gak nyobain jamu? Aku tuh sering banget dong Apalagi kalau misalnya pagi-pagi nih Ada ibu buka jamu, jamu Nah, sering tuh Gimana rasanya tuh? Ya, rasanya ya emang bener-bener seperti ya Kayak di gerus, dikasih air Dan itu enak banget untuk tubuh Nah, ini di belakang aku nih Kita nih dok Udah ada jamu diabetes dan juga jamu melahirkan Iya, jamu selalu melahirkan Tapi dok, ini kadang-kadang kan kita sering bingung gak ya dok ya Untuk cara mengolah jamu seperti ini tuh seperti apa sih yang benar? Nah, ini dia liputannya Jamu adalah obat tradisional yang populer di Indonesia dengan sebutan herba atau herbal Jamu biasa dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit ataupun hanya sekedar menambah kebugaran Mengkonsumsi jamu dipercaya mampu menjaga kesehatan serta berkasiat baik bagi tubuh Jamu pun beragam Ada jamu kemasan dan jamu godok Jamu godok ada beragam jenis untuk menyembuhkan penyakit seperti asam urat Hingga jamu godok yang diracik untuk para wanita usai melahirkan Jamu godok biasanya sudah terbungkus satu plastik yang terbuat dari bahan alami Seperti campuran beragam jenis tumbuhan obat Pembuatan jamu godok ini dapat dilakukan dengan sederhana Siapkan air di dalam panci Lalu godok rempah-rempah jamu selama 30 menit atau 1 jam Setelah digodok, saring jamu lalu masukkan ke dalam gelas Aroma maupun rasa jamu godok lebih menyengat Warna dari godokan jamu ini pun lebih pekat coklat kehitaman Mengkonsumsi jamu godok adalah warisan nusantara Yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu Namun benarkah, kasiat jamu godok mampu menyembuhkan beragam penyakit asam urat Hingga mampu memelihara kebugaran tubuh? Berikut simak ulasannya bersama Ayo Hidup Sehat hari ini Sering? Pernah Sering Untuk lambung aja Lambung Ya pokoknya kalau habis minum badannya rasa enak kencur, beras kencur gitu Tapi suka bikin sendiri sih Kunyit asam Enggak sih, buat ini aja biar kunyit asam semakin biar badan gak bau aja Tuh dok, itulah dia tadi tentang sih cara memasak si jamu ini sendiri ya dok ya Ngomong-ngomong soal jamu nih, kita udah kedatangan dokter Wawa Imuli Hai Ayo Zal, spesialis farmakologi klinis Halo siang dok Selamat siang Selamat siang dokter Dokter ini kan kalau misalnya ngomong soal jamu, ini kan identik dengan orang tua Kepercayaan orang tua ya Jamu godokan ini tuh dipercaya katanya ya bisa mengatasi liver atau penyakit hati Fakta atau mitos nih dok? Ya, kalau untuk mengatasi atau sebagai hepatoprotektor untuk melindungi hati itu adalah fakta Wow Kok bisa dok? Kok bisa fakta dok? Kenapa dok? Bisa saya terangkan bahwa tentu tidak semua herbal ya, tetapi kurkuma atau kita sebut sebagai jahe, kemudian kunyit, kemudian temu lawak itu ada bukti baik pada hewan coba maupun bahkan sudah dilakukan uji pada manusia Dia mampu bersifat hepatoprotektor atau melindungi hati dari inflamasi yang sifatnya kronis Seperti itu Oke, kalau misalnya untuk masyarakat yang sudah terkena penyakit misalnya hepatitis atau gangguan liver lainnya apa bisa membantu dok? Ya, kalau untuk hepatitis pada umumnya hepatitis yang sifatnya akut itu umumnya bisa sembuh sendiri Tetapi dengan bantuan obat herbal seperti yang saya sebut misalnya kurkuma, temu lawak, ya kencur, itu bisa mempercepat proses regenerasi dari sel hati itu Kira-kira seperti itu Jadi bisa sebagai supportive ya dok? Supportive treatment, disamping memang kemampuan tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel hati sendiri Tetapi dengan bantuan obat herbal ini dapat mempercepat regenerasi dari sel hati yang akibat infeksi akut tadi Wow, keren banget ya Nah, kalau tadi kan fungsi liver ya dok ya Kalau misalnya kita ngomong untuk memblok atau mengurangi ginjal, fakta atau mitos dok? Wah, kita harus hati-hati kalau terkait dengan gangguan pada fungsi ginjal Karena banyak laporan bahwa individu atau orang-orang yang terlalu sering mengkonsumsi jamu justru akan memperberat gangguan fungsi ginjalnya Oh, jadi fakta atau mitos itu dok? Itu kita bisa bilang suatu mitos Wow, justru malah kontraindikatif ya dok? Betul, betul, betul Pada orang dengan gangguan fungsi ginjal, karena kebanyakan zat-zat yang terkandung di dalam jamu ini harus diekskresi atau dikeluarkan melalui ginjal Kalau pada gangguan fungsi ginjal, maka fungsi ekskresi atau fungsi pengeluaran toksin tadi terganggu Akibatnya bisa terjadi penumpukan zat metabolit yang sifatnya toksik terhadap tubuh kita Jadi justru pada gangguan fungsi ginjal, kita harus sangat hati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional apapun itu Oh gitu, tapi kalau misalnya keadaan tubuhnya lagi sehat-sehat aja nih dok, ginjalnya oke, gak masalah Nah itu baik gak nih dok, atau aman gak untuk dikonsumsi sih jamu godokan ini untuk ginjal kita sendiri? Kalau pada keadaan dimana fungsi ginjal kita normal, tentu jamu godokan ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan quality of life Artinya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit seperti itu, untuk membugarkan Jadi untuk lebih ke arah pencegahan, bukan untuk pengobatan seperti itu Oh begitu Oke, nah dok ini ada lagi nih mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat Katanya konsumsi jamu godokan ini baik untuk melancarkan peredaran darah dok Nah, apa atau mitos itu dok? Itu bisa dibilang beberapa tanaman orbat ya Misalnya seperti kurkumin atau kunyit, kemudian temulawak, kemudian ada juga mint atau misalnya daun serai Itu bisa menyebabkan fasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah Artinya kemudian itu bisa menyebabkan aliran darah, aliran oksigen menjadi lebih lancar Itu hanya membantu ya, kembali lagi Berarti fakta ya dok ya? Itu bisa kita bilang sebagai fakta Membantu melancarkan peredaran darah Wow, keren banget ya Nah, ini kalau misalnya nih, nenek aku nih dok suka banget bilang, ayo minum jamu godokan ya kan Biar bisa lancar pencernaannya, nafsu makannya bagus, sehat terus Nah, konsumsi jamu godokan ini baik atau nggak dok? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah yang satu ini Wow, itu dia ya Tadi ternyata dari tumbuhan itu bisa semuanya dipakai, mulai dari daun, terus kayu, dari batangnya sampai ke akar-akarnya juga Akar-akarnya juga Kalau tadi, cuplikan yang paling sering dokter konsumsi apa tuh? Kalau misalnya jamu gitu Aku sih jahe Tetap enak banget, tetap bisa mengangkatkan Tetap anget, ya bener Oh iya dok, tadi belum dijawab nih fakta atau mitos nih Katanya kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi jamu godokan, itu bisa melancarkan pencernaan Fakta atau mitos? Itu bisa dibilang fakta Kalau dilihat dari tayangan tadi, ada berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu melancarkan pencernaan Tadi tayangannya ada dari daun, itu daun pegagan, cukup bagus ya untuk mengurangi kembung Kemudian dari empon-empon tadi, rimpang-rimpang misalnya kunyit, kemudian temulawak Itu baik sekali untuk membantu peristaltik usus ya Sehingga mengurangi rasa kembung atau begah, seperti itu Dan juga mengulangi rasa mual Kadang-kadang ditambah dengan madu untuk mengurangi rasa pahitnya, seperti itu Jadi memang dari berbagai jenis tumbuhan, dipercaya, jadi kalau dicampur itu bisa mengurangi gangguan pencernaan Wow, keren, keren, keren Tapi ini, di depan kita sudah ada jamu godokan yang bisa siap di ini ya Tapi ini gimana caranya nih buatnya dok? Apakah harus dimasak dulu? Atau misalnya ini kita masukkan ke gelas, terus dituang pakai air panas? Gimana tuh dok, cara buatnya? Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua jenis jamu godokan Yang ini katanya untuk habis melahirkan Yang ini adalah untuk menstabilkan atau menurunkan gula darah Jadi bukan sebagai obat anti-diabet, tetapi membantu untuk menurunkan gula darah Kandungannya apa nih dok yang bisa menurunkan? Nah, kalau kita lihat di sini yang dominan adalah kayu Tadi kalau kita lihat di sana ada kulit kayu manis Memang sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kayu manis ini dapat membantu menurunkan gula darah Seperti itu Bahkan sudah ada sampai uji tahap kliniknya Apa lagi nih dok? Selain itu misalnya sambiloto juga dipercaya mampu dan sudah ada bukti-bukti baik Studi pada haywan maupun studi pada in vitro, pada laboratorium Dia mampu menghambat absorsi atau penyerapan glukosa di dalam usus kita Nah, kalau yang ini adalah jamu habis Ini banyak banget nih dok isinya ada apa aja nih dok Ini jamu habis bersalin ya sepertinya ya Ini ada daun adas kira-kira Daun adas ini dapat membantu untuk melancarkan asi Jadi ibu-ibu yang habis melahirkan itu kan kita perlu pacu produksi asinya Ada beberapa ibu-ibu yang agak kurang produksi asinya itu bisa dibantu dengan beberapa tumbuhan herbal Seperti ini Tapi dok katanya nih kalau misalnya habis melahirkan katanya jangan minum sembarang jamu gitu dok Itu gimana tuh dok? Tentu memang kita tidak boleh sembarangan terkait memang tumbuhan-tumbuhan yang memang dipercaya Untuk membantu melancarkan asi daun katuk, tumbuh-tumbuhan dan seperti itu Jadi memang ada kemasan khusus adalah untuk habis bersalin seperti itu Oh jadi memang sudah di packaging gitu ya dok ya Paketnya adalah untuk habis bersalin seperti itu Oh berarti kalau misalnya setelah bersalin aman nih doknya untuk mengkonstruksi si jabokodokan Ini ada apa aja sih dok? Ini apa nih dok? Kita nggak tahu ini apa? Ini sebenarnya daun adas seperti itu Kemudian ada sereh Serehnya mana sih dok? Sereh itu mana? Oh ini sereh Kira-kira ini membantu juga untuk mengatasi atau mengobati inflamasi yang mungkin sering terjadi pada pasca melahirkan Ini apa nih dok? Ini sepatutnya kunyit kering ya Kunyit kering ya Nah ini kalau misalnya kayak ini dok Kan kita kan biasanya kan kalau misalnya habis bersalin, ibu-ibu Efeknya itu sebenarnya apa sih dok? Apakah tadi kan dibilang asinya lebih lancar Selain itu apa lagi sih dok? Apakah maksudnya jahitan-jahitannya singset gitu kan? Kalau itu sih tidak ya Tidak ya ibu-ibu tetap olahraga harus ya dok? Itu terkait sebenarnya produksi asi aja Oh produksi asi Ini kalau misalnya yang mengenai diabetes nih dok Ini kan banyak nih masyarakat yang memang mau menggunakan pengobatan herbal dok Nah ini ada kayu manis, terus ada apa lagi nih dok? Ya ini daun salam seperti itu ya Dipercaya juga bisa membantu menurunkan gula darah Tetapi tentunya kadar gula darah apa yang bisa diturunkan Tentu pada kadar gula darah yang sangat tinggi Kita tetap membutuhkan obat-obat dari dokter Atau obat-obat diabetes Jadi hanya membantu menstabilkan gula darah Pada keadaan misalnya prediabet Jadi gula darahnya tidak terlalu tinggi Itu mungkin kita bisa mencoba kayu manis Jadi ini lebih membantu ya doknya bukan mengobati Mungkin banyak masyarakat yang pengen langsung buat nih dok Ini gimana caranya untuk ngebuatnya? Kalau dalam bentuk kemasan seperti ini kita harus pastikan bahwa bungkusnya itu bersih Tidak terkontaminasi Tidak perlu Ini kan dalam bentuk dikering Belum dalam bentuk kering Artinya produsennya sudah membuatnya menjadi bersih Kemudian mungkin ada sterilisasi, autoklaf dan sebagainya Nah setelah kita buka kita harus pastikan tidak tercemar Kita harus lihat expired date-nya seperti itu Pasti ada di dalam bungkusannya Jangan sampai itu sudah lebih dari expired date Sehingga kemudian ada terkontaminasi dengan jamur dan sebagainya Kalau sudah direbus nih dok Diseduh pakai air panas gitu berarti tidak boleh ya dok ya? Jadi mula-mula airnya kita sampai mendidih dulu Kemudian dimasukkan baru sesuai aturan pemakaiannya Apakah seperempat bungkus atau setengah bungkus Biasanya ada petunjuk pemakaiannya Jadi sampai airnya kemudian berkurang sampai setengahnya Baru kemudian disaring dan kita minum Kalau sudah jadi itu bisa bertahan berapa hari nih dok? Ya kalau untuk kita buat seperti ini Kita usahakan habis dalam satu hari Seperti itu jangan disimpan Kalau kita lihat tadi ada tayangan jamur gendong ya Iya betul-betul dok Itu pun tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama Berapa lama sih dok? Karena kan kita nggak tahu kan ibu-ibu gitu Gendong, jamur-jamur berapa hari gitu dok? Mungkin saya bisa sarankan ya satu hari dia harus fresh gitu Kita yakinkan dia harus membuat tiap hari Dengan bahan-bahan yang berkualitas baik Misalnya airnya harus air yang mendidih Kemudian buah-buahnya atau rimpang-rimpangnya itu harus segar Nah dok ini ada lagi nih dok mitos atau fakta Biasanya di masyarakat ini katanya dok Kalau jamu godokan ini bisa meningkatkan stamina tubuh dok Fakta atau mitos tapi jangan dijawab dulu dok Saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Yes masih di Ayo Hidup Sehat memirsa Kita masih akan bahas tentang jamu godokan nih dok ya Iya benar banget Nah dok tadi belum dijawab nih dok Ini sebelumnya aku pernah juga soalnya lihat di Instagramnya Pak Jokowi dok Katanya setiap pagi itu dia minum jamu godokan ini Katanya untuk menambah stamina dok Itu fakta atau mitos itu dok Itu bisa dibilang fakta ya Kalau mungkin untuk konsumsi tiap hari Yang paling aman itu kita bisa meminum katakanlah jahe Kemudian madu, kunyit asam seperti itu Itu boleh dan aman dikonsumsi tiap hari Karena memang efeknya menjadi lebih menyegarkan Tetapi hal yang terkait dengan stamina Itu beberapa jamu godokan itu mengandung pasak bumi Kemudian juga mengandung ginseng Nah itu harus hati-hati pada pasien-pasien yang memang mengkonsumsi juga obat darah tinggi Nah itu tuh dok, takut ya dok ya Karena bisa tiba-tiba membuat darahnya menjadi turun sekali Dan kemudian juga hati-hati pada pasien yang pernah stroke, pernah riwayat sakit jantung Nah kira-kira seperti itu Jadi sebelum kita meminum obat atau jamu godokan yang klaimnya meningkatkan stamina Kita harus hati-hati bahwa dan kita harus yakin bahwa kita tidak punya penyakit hipertensi Atau tidak punya penyakit jantung sebelumnya Dan pastinya harus dikenali kandungannya dok ya Nah kalau misalnya tadi ada gak sih hal-hal yang kayak ginseng, pasak bumi, kayak gitu-gitu Dampaknya tuh ada gak sih dok untuk tubuh itu sendiri Selain itu adalah iya sih untuk jamu-jamu selain pasak bumi, jahe Ya, satu hal yang terkait tadi pasak bumi, ginseng itu umumnya sifatnya sebagai fasodilator Jadi dia akan memperlancar aliran darah menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih relaksasi Itulah yang menyebabkan efeknya menjadi kita menjadi lebih bugar Nah ada hal-hal lain yang mungkin baik diketahui bahwa memang beberapa jenis tanaman herbal itu bersifat imunostimulan Atau dia meningkatkan sistem imun kita Seperti sambiloto, kemudian meniran Itu memang sudah ada bukti ilmiahnya terkait bahwa kombinasi sambiloto dengan meniran itu bisa membantu sistem imun kita Sehingga kita menjadi lebih mempercepat proses penyembuhan terkait misalnya infeksi virus Oke, baik dok Dok, ini tinggal banget ya, ini informasinya sangat-sangat berguna banget nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!